Cuman ini punya gua kan... ...Light Sugar Untuk gula arennya sebenernya tipis-tipis aja kak Cuman kopinya masih berasa Dan yang tadi yang perlu di notice itu... Kopinya jadi lebih... Oke guys, welcome back to... FJB, Horum Jual Beli Festival Jajanan Bango deh, aduh Sekarang di Agustu, Festival Jajanan Bango guys Kita lagi ada di Senayan, tepatnya di Jakarta Selatan ya Ya, pakir Senayan Yes, tepatnya Nah, kita pengen men... Gimana nih kak, kita pengen nyobain kuliner-kuliner Ada di Festival Jajanan Bango ya Katanya kan kuliner-kuliner di... Nah, dan kebetulan selama ini jajan pede itu belum pernah ngeliput Kayak Festival Jajanan, tapi kayak Jajanan Bango Dan kita juga percaya ya Para jajaners ada juga yang pengen ke Festival Jajanan Bango Tapi takut, karena belum tahu Maksudnya bayar apa enggak Di sini mahal apa enggak Gratis guys Masuknya gratis Daftar di website Cuman, menunya di dalam tetap kalian harus bayar Kalau mau makan Betul Iya Dan kali ini kita bakal keliling-keliling Dan ada challenge siapa dan? Oh iya, ada challenge juga, bener Challenge Untuk jajanpedia kali ini Kita akan belanja masing-masing dari kita 100 ribu rupiah Kira-kira kita bakal dapet kuliner apa aja Betul Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira di FJB Festival Jajanan Bango itu mahal apa enggak Kalian ikutin terus video ini udah selesai Karena kalian akan bisa lihat Dengan uang 100 ribu rupiah Kita bisa beli apa aja di Festival Jajanan Bango Jadi kita langsung let's go nih Kita langsung let's go Kita udah lapar Iya langsung coba ini ya 100 ribu rupiah Dapat-dapat aja kira-kira Yuk let's go guys Oke guys Jadi ini Dan ini A sampai TNH Banyak banget ini kulinernya Daftar kulinernya Kalian aja Ada sekitar sepuluan Sebelas Kali delapan Counter kayak gitu Banyak banget sih Kira-kira Jahjanpedia bakalan Kulineran apa ya Kita coba cari yang menarik Dan yang pastinya enak Let's go Oke guys Jadi untuk kuliner pertama kita di FJB kali ini Kita pengen nyobain kopi by Indomaret Point guys Kopi Point Nah ini dia lagi ngeluarin varian baru ya kak ya Iya Kopi ngecap Kopinya sih Kopi Point biasa ya Cuma ini spesial karena kopi kecap Apa tadi namanya Den? Malika Latte Malika Latte Lo tau gak gak sih kak? Malika itu bukanya nama Apa? Nama itu nama jenis kecengkedul ya Nama itu nama jenis kecengkedul ya Malika Latte Oh bukannya beda ya Sorry sorry guys Ini udah viral banget Dan kita udah lama pengen nyobain ya Belum kesampaian Cuma karena kebetulan itu Di mainnya bango Mereka ada Gas kita cobain Cuma lihat tuh Antriannya Kemudian kita kebagian Supaya kita bisa cobain bareng-bareng guys Oke guys Jadi antri udah hampir mau ke depan Ini udah penasaran sih Oke guys Antri dulu satu orang lagi Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Itu Kopi kecap? Iya Oke Oke Satu less sugar ya tapi Kita pesan tiga Ada kameramen soalnya kali ini Dan itu beneran kopi kecap guys Udah dibilang sama barisanya Kira-kira rasanya gimana Gue belum tau sih Gak ada gambaran Wah kopi dikasih kecap Ntar kita tunggu setelah kopinya jadi ya Oh ya gue telat Cheers dulu dong Cheers dulu Yoi yoi Kopi kecap guys Rasanya sama kayak latte pada umumnya Iya Supaya agak gurih dikit ya Iya Agak gurih Tapi sebetulnya rasanya gak terlalu mencolok Ya kecapnya gak strong Maksudnya gak yang akhirnya menutupin rasa kopi Nah Rasanya lebih kecap banget Ya Apa gula arennya masih menang ya Iya Apa karena basicnya kecap manis kali ya Nah Mungkin ya Cuma ini punya gue kan Last sugar Last sugar ya Nah Untuk gula arennya Sebenernya tipis-tipis aja Kak Cuma kopinya masih berasa Iya Dan yang tadi Yang perlu di notice itu Kopinya jadi lebih gurih Dan gurihnya tuh beda Kayak kalo misalnya pake Apa Kelapa Kokonat kan Kokonat kopi kan ada tuh Nah ini beda nih gurihnya Jenisnya Dia lebih gurih Tapi gak seguri Beda lah Iya Pokoknya gurihnya unik Gitu Tapi sebenernya Mirip latte biasa Cuma gimana ya Agak sulit ya ngomong Mendeskripsikan rasa gurihnya itu Tapi tetep enak Tetep enak Tetep enak Cuma kalo misalnya dikasih pilih gitu ya Kopi latte biasa Atau latte malika Kalo lu pilih mana Kopi biasa Sama guys Jadi maafkan bangu Kita gak terlalu enjoy Yes Ya ini lebih kayak ke gimmick mungkin ya Iya Karena kita masih nyari lemak nabati dari susu ya Eh lemak nabati lemak hewani Creamy-creamy nya kita lebih suka Kayaknya ini juga enak Cuma kayak Iya Rasa gurihnya itu agak bikin kita ngaget Gak terlalu nyaman Iya Bukan gak terlalu nyaman Karena belum biasa Belum biasa Jadi kayak aneh gitu rasanya Cuma dibilang aneh juga gak aneh sih Sebenernya diterima aja kan Iya Lidah Tapi tetep aja kalo bisa suruh milih Tetep milih Latte biasa Yes Tapi oke lah ya Oke Not bad lah Nyobain kan harga 20 ribu kapan lagi Iya 20 ribu sebanyak ini guys Wah lu kalo bisa beli kopi Seberang Seberang yang ini udah mahal kali ya Kopi brand Amerika kali itu Ya udah guys kita mau keliling-keliling lagi ya Abis ini ya Kita bakal nyobain lagi Kuliner-kuliner disini Dan kita bakal nyobain kuliner yang cukup unik Dan kita bakal nyari dengan 100 ribu bisa belanja apa aja 100 ribu udah dikurangin 20 ribu nih Iya Jadi masing-masing ya Ini bukan 40 ribu guys Jadi masing-masing Kira-kira tadi diet nanti ya Oke lanjut Kita lanjut ke kuliner berikutnya Yuk Oke Ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati